Dan beberapa komoditas strategi, saya kira kalau kita bicara mengenai minyak sawit, kita bicara kopi, kita bicara kakao, terus tembakau, lada, dan lain sebagainya. Masing-masing produk ini kan punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Mereka punya karakteristik juga struktur pekerjaan yang ada di dalamnya. Lalu juga tingkat kompetitiveness di level internasional. Jadi kondisi Indonesia pasca pandemi saya kira juga hampir mirip dengan negara-negara lain yang harus benar-benar struggle untuk bisa menemukan satu relung market baru. Dan mempertahankan market yang sudah ada, saya kira itu menjadi agenda yang sangat penting. Oke Mbak Rani, tadi kan kita sudah sempat bahas tentang bagaimana kondisi agrobisnis di skala global gitu ya. Nah sekarang mungkin kita coba lebih fokus lagi ke Indonesia. Mungkin Mbak Rani boleh ceritakan sedikit ke trademates gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih kondisi agrobisnis Indonesia pasca pandemi? Ya dalam hal ini kita perlu melihat Indonesia itu sebagai aktor yang potensial di pasar global dan terkait dengan komoditas agribisnisnya memang kita punya potensi lahan yang baik. Kita punya sumber daya manusia yang kompetitif. Kita punya tingkat adopsi teknologi yang ya oke lah gitu ya, walaupun masih perlu ditingkatkan di sana-sini ya. Di komoditas-komoditas strategis yang kita punya, saya kira kita masih punya banyak sekali agenda gitu ya. Dan beberapa komoditas strategis, saya kira kalau kita bicara mengenai minyak sawit, kita bicara kopi, kita bicara kakao, terus tembakau, lada, dan lain sebagainya. Masing-masing produk ini kan punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Mereka punya karakteristik juga struktur pekerjaan yang ada di dalamnya gitu ya. Lalu juga tingkat kompetitifness di level internasional gitu. Jadi kondisi Indonesia pasca pandemi saya kira juga hampir mirip dengan negara-negara lain yang harus benar-benar struggle untuk bisa menemukan satu relung market baru gitu ya. Dan mempertahankan market yang sudah ada saya kira itu menjadi agenda yang sangat penting. Oke, mungkin tadi Mbak Rani udah jelaskan kalau Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, akan komoditas-komoditasnya. Dan sama seperti negara-negara lain juga, sebenarnya Indonesia juga cukup struggle. Nah, saya sempat baca dari ILO gitu Mbak, bahwa sepertinya kita akan berada pada kondisi stagnan. Di mana agrobisnis itu akan cukup sulit nih untuk kembali lagi kepada kondisinya sebelum pandemi. Nah, cuman kan Indonesia punya yang namanya komoditas-komoditas unggulan. Tadi ada karet, ada kelapa sawit, tembakau, kakao. Nah, kira-kira bagaimana caranya Indonesia mempersiapkan komoditas-komoditas unggulan yang punya nilai ekspor yang tinggi ini untuk kemudian bisa semakin berkembang dan membantu Indonesia untuk bangkit dari kondisi pasca pandemi ini, Mbak? Saya kira kita bicara mengenai revitalisasi di dalam rantai komoditas ya. Terutama yang menjadi perhatian saya, saya kira adalah sumber daya manusia. Yang di sini kita bicara misalnya generasi muda, berapa banyak sih sebetulnya yang tertarik untuk masuk ke sektor agribisnis ini. Mungkin sudah banyak ya perusahaan-perusahaan startup atau unit-unit usaha juga ya dalam model-model lain yang berkembang sangat pesat belakangan ini. Jadi kalau kita bicara aspek-aspek kebaruan dari agribisnis yang perlu kita dorong, banyak sekali peluangnya sebetulnya gitu ya. Tapi intinya kita punya atau tidak gitu, sumber daya manusia yang memang berkomitmen dan menyukai agribisnis sebagai satu passion ketika mereka mencari penghidupan ya. Bagi generasi muda terutama ini menurut saya menjadi satu catatan karena biasanya pergi ke kota dan menjadi buruh di perusahaan-perusahaan atau industri manufaktur. Tapi bagaimana dengan sektor agribisnis yang sangat-sangat potensial gitu? Apakah kita kemudian harus memikirkan satu strategi lain sehingga pemuda-pemuda kembali ke desa gitu ya? Dan membangun banyak wilayah dan potensi desa itu melokalkan kembali karakteristik agribisnis kita. Dan itu juga salah satu strategi yang penting kalau kita bicara bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap impor. Oke, ini menarik sih Mbak. Karena benar yang Mbak Rani katakan, kalau banyak generasi muda saat ini mungkin lebih tertarik untuk kepada industri atau mungkin menjadi muda korporat gitu ya. Sekarang alih-alih terjun ke sektor agribisnis gitu. Kira-kira kalau menurut Mbak Rani, regulasi seperti apa yang seharusnya dimiliki Indonesia untuk kemudian dapat mengembangkan sektor agribisnis ini Mbak? Terlebih mungkin tadi untuk menarik juga generasi-generasi muda. Karena tidak menutup kemungkinan ya, generasi muda mungkin kan lebih tergiur nih kepada hal-hal seperti kita bekerja di industri dibanding di sektor agribisnis gitu. Ya, saya kira banyak yang bisa kita pikirkan sama-sama ya. Karena kalau kita lihat agribisnis ini bukan satu sektor yang sama sekali terisolasi dari yang lain gitu ya. Dari hulu sampai hilir kalau misalnya kita mau petakan, belajar misalnya dari ngelanggeran. Ngelanggeran punya komoditas kakao yang sangat baik gitu ya. Dan di situ masyarakatnya mengelola dengan bantuan dari berbagai pihak kolaborator ya. Dan mulai universitas gitu, kementerian dan lembaga, organisasi-organisasi riset, institusi perbankan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian sektor agribisnis itu bisa disambungkan dengan sektor-sektor lain misalnya pariwisata. Jadi kita mungkin sudah harus berhenti melihat agribisnis sebagai sektor yang independen gitu ya. Karena ini dunianya semakin interdependen gitu ya. Jadi kita mengambil peluang dari linkage antara satu sektor dengan sektor yang lain itu termasuk di agribisnis. Saya kira generasi muda akan punya insight yang lebih strategis karena akses terhadap informasi dan teknologi itu sangat luar biasa sekarang ini. Ya oke. Ya benar juga sih yang dikatakan oleh Mbak Rani. Karena sekarang interdependensi di antara satu sektor dengan sektor lainnya itu semakin kuat. Dan justru dikedepankan yang namanya untuk saling keterkaitan dan saling berkolaborasi atau kerjasama gitu ya Mbak. Nah kemudian yang menjadi menarik perhatian saya juga itu adalah mengenai diplomasi ekonomi Mbak. Karena dari Mbak Rani sendiri sempat menulis di artikel itu mengenai diplomasi ekonomi. Dan bagaimana diplomasi ekonomi ini penting untuk dijalankan agar agribisnis ini kemudian bisa menjadi semakin berkembang. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan sedikit enggak Mbak? Kira-kira apa itu diplomasi ekonomi dan bagaimana diplomasi ini akan membuka jalan. Ya, diplomasi ekonomi ini sebetulnya soal bagaimana cara kita mencapai tujuan ekonomi nasional ya. Kita pasti bicaranya pertama pertumbuhan dulu. Tapi juga selain pertumbuhan kan kita bicara aspek-aspek redistribusi kesejahteraan. Kalau kita bicara diplomasinya kita juga harus paham ada mekanisme-mekanisme representasi. Siapa saja yang kita representasikan kepentingannya ketika kita sedang bernegosiasi di WTO misalnya. Atau di perjanjian-perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral atau regional gitu ya. Lalu teknik komunikasi seperti apa yang kita pakai dalam melaksanakan diplomasi ekonomi. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana substansi dari diplomasi itu sendiri. Artinya diplomat ekonomi ini harus benar-benar paham betul mengenai karakteristik subsektor yang sedang dia perjuangkan gitu ya. Oleh karenanya untuk mengedepankan ketercapaian diplomasi ekonomi Indonesia kita perlu lebih mendorong lagi koordinasi kementerian dan lembaga. Dan kita juga perlu memaksimalkan supply informasi yang paling valid dan akurat gitu. Karena kalau kita bicara orientasinya untuk menangkap investasi asing gitu ya. Tentunya kita perlu informasi yang kredibel dan siapa yang bisa menyediakan informasi itu kemudian perlu benar-benar dipetakan. Kolaborasi antara kementerian dan lembaga dengan lembaga-lembaga seperti universitas atau think tank itu menjadi sangat krusial untuk bisa mengupdate tren-tren terkini di pasar internasional.